Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini petani kita membahas perbedaan antara ciplukan lokal dan ciplukan impor Oke teman-teman, ciplukan atau ccnet atau di daerah lain mungkin punya nama yang berbeda Dan ini saya tunjukkan perbedaan antara ciplukan impor dan lokal ya Dan ini adalah ciplukan lokal, dia memiliki batang yang halus Untuk bulunya sedikit berbeda dengan ciplukan yang impor Dia memiliki bulu halus yang sangat banyak sekali Mungkin teman-teman bisa melihat perbedaannya ya Dan ini untuk ciplukan impor atau disebut juga goldenberry ya Dan memiliki nama-nama lain di daerah masing-masing teman-teman Nah ini perbedaannya dengan ciplukan lokal Ini ciplukan impor dari batangnya itu dia memiliki banyak sekali bulu halus di batangnya Di batang muda maupun batang yang agak tuanya ya Lihat Jelas ya teman-teman ini banyak sekali bulunya Tapi tidak gatal Nah perbedaannya dengan ciplukan lokal Nah perbedaannya dengan ciplukan lokal Ciplukan lokal dia bulunya itu sedikit sekali Bahkan hampir tidak ada ya Nah perbedaannya ini yang impor Nah ini adalah yang lokal ya Itu adalah perbedaan atau sedikit perbedaan antara ciplukan lokal dan impor Teman-teman Nah lihat yang lokal ini sudah berbuah Tapi masih kecil buahnya Dan dari batang yang lokal pun ini terlihat agak sedikit keunguan ya teman-teman ya Dari batangnya Nah ini dia teman-teman yang ciplukan yang lokal teman-teman Ini sudah berbuah Kita buka buahnya Nah ini masih mentah teman-teman Ini belum terlalu tua Kalau tua ini agak kuning dan rasanya sangat manis Sudah juga beberapa yang berjatuhan Dan biasanya ini agak tua yang berjatuhan Dan ciplukan yang lokal ini kena hama teman-teman Sepertinya jadi kurang subur Ciplukan atau ccnet ini di supermarket itu dijual mahal ya teman-teman Karena banyak mengandung kasiat yang bagus untuk kesehatan Untuk manfaatnya kalian bisa searching di google aja teman-teman Selain buahnya Daunnya pun dia berkasiat untuk obat Nah ini Beberapa tanaman ciplukan Saya akan memetik Untuk bisa dibedakan Antara ciplukan lokal atau ccnet lokal dengan ccnet import Nah ini adalah tanaman ccnet import Atau ciplukan import teman-teman Anda bisa membedakan Nah ini adalah ciplukan import Kita ambil daunnya Yang ciplukan import itu Dominan lebih besar ya Lebih lebar teman-teman dibanding dengan yang lokal Dan lekukan samping daunnya pun Yang import lebih banyak Nah ini sedikit perbedaan antara ciplukan import dan lokal ya Tapi yang untuk import ini banyak dijual di supermarket ya Untuk lokal jarang sekali Dan yang lokal malah tumbuh liar di lingkungan kita Nah ini perbedaannya Dia sangat terimpun Nah untuk ciplukan import nih Sudah ada yang matang teman-teman Ya Untuk kelopak bunganya ini Sudah mulai menguning Mengering Oke kita panen teman-teman Untuk ciplukannya Nah ini ada beberapa lagi Tapi belum mengering ya Belum matang Masih muda Ini juga agak kekuningan Kita petik saja Kita lihat di bawah-bawahnya Ini sangat banyak sekali Tapi sayang Ini masih muda teman-teman Untuk ciplukannya Kita cari lagi ya Oke ada lagi ini Yang sudah siap panen Lihat Cantik sekali teman-teman Untuk ciplukannya Sudah mengering Untuk yang lokal pun Biasanya ini mengering juga ya Kalau sudah tua dan siap panen Cuman tadi Kita belum menemukan Yang tua dan Sudah kering kelopaknya Dan ini untuk ciplukan Di bagian atasnya juga Sangat lebat teman-teman Cuman ini masih muda ya Tidak heran disebut dengan Golden Berry Karena untuk Buah yang matangnya Ini berwarna kuning Ini kita bedakan Dari buahnya Ini untuk ciplukan yang lokal Nah dalamnya seperti ini Cuman ini belum matang sempurna ya Untuk yang ciplukan lokal Kita belum menemukan yang matang Karena Sangat penjatuhan Mungkin kena hama Nah ini yang import teman-teman Sangat kuning sekali Apabila sudah matang ya Untuk kelopaknya pun Yang lokal itu memiliki serat Agak kehitaman ya Dibanding dengan Yang import Nah ini untuk yang lokal ya Serat kelopaknya jelas sekali Agak kehitaman Garis-garis kelopaknya Ini kita Rasakan untuk yang import Sebenarnya yang import ini Rasanya agak dominan asam Tapi enak segar Nah ini yang lokal Walaupun sangat hijau Ini dominan Lebih manis Dibanding dengan yang import Teman-teman Jadi Kalau menurut saya Saya lebih senang Dengan ciplukan yang lokal Dibanding dengan yang import Karena yang lokal Dominan lebih manis Nah dan ini ciplukan yang import Warnanya cantik sekali Sangat kuning Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video kami berikutnya Terima kasih sudah menonton